assalamualaikum halo bunda apa kabar hari ini membuat martabak mini dari lumpi ya bahan-bahannya disini saya pakai kulit lumpi ya ini ada 30 lembar ya atau secukupnya bunda kemudian bahan yang lain yang saya pakai ini ada bihun satu kuping nanti direbus ya kemudian satu butir telur dipakai nah kita memakai daun bawang ada empat batang daun seledri ada tiga tangkai bawang merah ada empat siung dipakai sosis ada dua ya kemudian ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan dari tiga siung bawang putih nah bahan-bahan ini ada yang dipotong-potong dan diiris kecil Bunda nah ini Bunda bahan-bahannya sudah disiapin ya bikinnya sudah direbus nah sosisnya udah dipotong kecil-kecil bawang merah sudah diiris-iris begitu juga daun bawang dengan daun seledri mulai kita masak ya mulai dimasak ini sudah saya panaskan ya goreng secukupnya yang pertama kita masukkan bawang merahnya dulu ditungis sampai harum bawang merah sudah harum dan sudah layu kita masukkan bawang putih ditungis lagi bawang-bawangannya ini sudah harum ya kemudian kita masukkan sosisnya nah tambahkan ya daun bawang daun seledri diaduk rasa beri sedikit air ya Bunda bagi Bunda yang baru bergabung di dapur Ines membantuan like dan subscribe-nya ya supaya video video ini berkembang lagi dan di share ketepan ya Bund terima kasih kemudian kita beri garam satu sendok teh lada bubuk ya satu sendok teh kecap manis kita pakai satu sendok teh gula pasir satu sendok kemudian diaduk ya Nah kita masukkan dihunya diaduk kemudian telurnya kita taruh ke wajan diaduk-aduk nah ini sudah matang ya Bunda ya sudah airnya sudah tidak ada lagi ya sudah bisa kita masukkan dan api campurnya siap kita buat ya sebagai isian Nah untuk lemnya saya menggunakan tepung terigu satu sendok makan sudah diberi air sedikit ya mulai kita buat gambit hantiannya diberi isian kemudian kita lipat ya kemudian kita lipat ya ini beri lem seperti ini Bunda ya ini Bunda lumpian sudah diisi kemudian mulai kita goreng ya ini sudah saya panaskan Bunda minyak goreng secukupnya minyaknya sudah panas kita masukin ya apinya pakai api sedang digoreng secukupnya kita coba balik ya kelihatan sudah agak kecoklatan ya ini sudah matang sudah bisa kita angkat mertabak mini ya sudah bisa kita nikmatin ini kita taruh dulu di piring saji ini enak banget Bunda warnanya crispy dalamnya gurih banget isinya lumayan anak-anak suka banget nih Bunda kalau dibuat ide jualan pasti bolak balik anak-anak membeli nanti dicoba ya Bunda ya bahannya murah membuatnya pun mudah pakai sambal makannya enak banget Bund martabak mini ya terima kasih ya Bund sudah menonton videonya sampai ketemu di video terbaru kami Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati